Nah ini dia ya, ini settingannya masih rata kanan ya, settingan gamenya masih rata kanan, belum saya ubah Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini, disini saya mau coba review update ya untuk Winlator versi terbaru Ini versi 1.7 yang Geekbench ya Nah sebelumnya kita sudah bahas juga Winlator ya untuk Mali guys Ini di versi ini ya, yang Prod Note No Benchmark ya, versi 1.6 Ini juga bagus sih guys ya, tapi karena ada update, biasanya kalau ada update itu lebih baik guys ya Nah kita coba teman-teman disini ada yang versi 1.7 yang Prod Geekbench sekarang ya, yang Geekbench Nah size-nya kalau sudah jadi dia 2,2 GB, kalau pas awal itu hanya di 300 MB aja Nah yang mau coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi box ya Oke kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya Jadi disini saya sudah setting ya, oke sudah setting, saya juga sudah coba tes main Residen EP5-nya dan berjalan lumayan lah, lancar guys ya Nah disini kita coba lihat dulu untuk settingannya, nah itu teman-teman settingannya samakan ya, seperti ini Oke, pertama teman-teman disini gunakan yang versi terbaru, nah karena ini sudah ada versi terbaru, jadi ada versi 3.7 Kemudian untuk di box 64-nya juga disini ada 3.1 Oke, nah untuk ininya box preset-nya gunakan compatibility aja guys, kalau sudah tinggal di checklist aja Nah kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini, nah sebenarnya untuk di bagian container-nya disini hanya diubah di screen size-nya aja Di 800x600 aja guys, biar ya jalan dan lancar Kemudian ke bawah ya teman-teman disini, kalau di GPU name-nya bebas lah teman-teman mau pakai yang mana Saya pakai default aja juga tadi jalan guys, yang pakai 480 Nah untuk off-screen rendering mode-nya kita gunakan FBO guys, langsung gunakan FBO, kalau misalkan belum teman-teman gunakan FBO ya Kemudian untuk memorinya seperti ini aja, cukup ya Kemudian yang lainnya Win Component disamakan seperti ini, untuk Win Component Oke, nah visual C 2010 juga nanti kita install di in-game Itu wajib ya, di in-game itu wajib kita install Nah juga saya sertakan di deskripsi untuk visual C-nya Kemudian untuk di Empurement, nah ini Empurement seperti ini ya, default samakan Kemudian di Advanced, nah di Advanced disini gunakan compatibility-compatibility Startup selection-nya gunakan agresif guys, gunakan agresif Nah bedanya dengan sebelumnya itu dia nggak ada settingan ini ya, startup selection Kalau yang sekarang sudah ada startup selection Mantap, kalau sudah tinggal di checklist aja Nah selanjutnya kita tinggal masuk aja ke dalam Winlator-nya Ini guys ya, ini berjalan ya, nggak force close ya, bisa masuk ini guys Di Poco X6 Pro pastinya ya, di Mediatek ya Ini biasanya kalau Mediatek bang, nggak bisa pakai emulator gitu ya Sekarang sudah teknologi berkembang, ini bisa buktinya guys ya, Winlator di Mediatek Nah kemudian teman-teman disini jangan lupa juga install Di Winlator ya, install Itu untuk visual C-nya Nah visual C ini saya sudah install Jadi teman-teman nanti bebas, mau install satu-satu Atau mau install langsung yang ini ya Nah, kalau saya sih install yang ini sama yang ini ya Box x64 dan box x86 Ya, disamakan dengan tadi di pas setting awal Oke, nah selanjutnya teman-teman masuk ke start Nah teman-teman mau main game apa, disarankan guys Untuk di Winlator Mediatek atau Winlator Mali Ini untuk game preset sudah disediakan Oke ya, sudah disediakan Nah disarankan nanti teman-teman Disini tuh mainnya game-game yang ada disini Nah game-game yang ada disini Kebetulan Resident Evil 5 ada disini ya Nah Resident Evil 5 ada Teman-teman dicari aja tuh Resident Evil 5 mana ya Nah kemudian teman-teman nanti pilih ya gamenya Nah kemudian teman-teman klik yang ini Ini supaya nanti gamenya bisa berjalan lebih baik lagi ya Di Winlatornya Gitu Oke Nah kalau sudah di install Nah karena ini saya sudah di install Jadi saya tidak install 2 kali guys ya Seperti itu Kemudian juga disini ada 3D test ya Tuh 3D test juga disini ada Nah GPU Caps Viewer Nah teman-teman Nggak usah lah fokus ini aja Game preset sama tadi yang ada disini Visual C-nya Oke Nah kalau sudah kita langsung saja coba masuk ke dalam gamenya Apakah bisa lancar atau jalan Force close atau malah ngeblank Oke Yuk langsung aja kita coba Simak guys Oke guys disini kita sudah coba ya Ini masuk ke dalam gamenya nih ya Resident Evil 5 Kita coba input kontrolnya Kita ganti ke virtual gamepad Dan langsung aja kita coba Start Oke ini dia guys ya Dia bisa masuk ya Dengan menggunakan Winlator ini Kita coba lihat gameplaynya gimana guys Kita langsung aja start ya Apakah dia nanti ngeblank-ngeblank gitu guys Warna hitam Nah kalau seperti itu nanti kita setting aja ya Ada di settingannya Kita coba lihat ya Kita langsung aja play game Kita coba new game Kita coba di amateur aja lah Oke start ya Kita coba lihat Gimana Jalan apa enggak Atau minimal bisa masuk ke game lah ya Ini di Winlator 1.7 Geekbench ya Kalau yang versi no benchmark Itu dia gak bisa jalan guys Ada error disitu ya Saya juga gak tau kenapa itu Kita coba lihat Skip aja Kita lihat Oke Kalau misalkan masih error Berarti kita langsung saja nanti Setting ya Nah kita langsung aja skip Kita lihat guys Nah ini masih loading Kita lihat Ini kita gak skip ya Untuk disini Oke Dia bisa jalan apa enggak nih Oke Jadi dia ngeblank ya Hitam Hitam grafiknya Gak kelihatan Oke Nah disini kalau seperti ini Kalau seperti ini guys ya Ini kita harus setting dulu Sini teman-teman ya Masuk ke Settingnya Ini kita keluar dulu ya Keluar dulu aja Keluar dulu aja Sebenarnya Sebelumnya juga Saya sudah singgung ya Saya sudah singgung Di awal video Jadi teman-teman Nanti masuk ke sini Ya kemudian ke edit Nah di bagian bawah Di sini ya Nah ini Ini harus pakai FBO Tapi kalau sudah pakai FBO Berarti nanti di Apa namanya Di Winlator nya Nah contoh seperti ini guys ya Kita masuk ke sini Kemudian ke run Nah jadi ada present Yang harus kita install Ya Nah present yang harus kita install Nah kalau sudah di install Itu biasanya nanti bisa Bagus grafiknya guys Ya kita coba Nah ini masuk aja ke start ya Ke start sini Seperti kasus sebelumnya Ketika kita coba tes di Winlator 1.6 Nah kita ke game present Ini guys ya Kemudian disini kita cari Resident EP5 ya Nah ini Kita klik Kemudian kita klik yang ini Nah ini wajib ya teman-teman ya Wajib kita gunakan ini nih Biar jalan Ya gitu lah ya Kalau di Mediatek Jadi kita harus sedikit Gimana gitu guys ya Nah ya Diakalin lagi gitu Nah sudah Nah ini Langsung aja kita Oke Dan Sekarang langsung kita coba Nanti masuk lagi Kedalam Gamenya ya Oke kita coba lihat nanti Apakah sudah bagus Atau masih sama aja Nah teman-teman kita lihat ya Sekarang sudah ada nih Untuk Tampilannya Tadi ngeblank guys Nah sekarang dia sudah ada Tampilannya Ya oke lah ya Lumayan lah guys Nah ini dia ya Ini settingannya masih Rata kanan ya Settingan gamenya masih Rata kanan Belum saya ubah Tapi dia sudah Lumayan lah guys ya Sudah cukup lumayan nih Bisa dimainkan gitu ya Di Winlator Versi 1.7 ini guys Oke Tuh ya Ini Mantep lah teman-teman ya Jadi bisa dicoba Untuk aplikasinya Di Poco X6 Pro juga Nah kalau kelihatan Animasi seperti ini Dia lancar ya Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Untuk Winlator Versi 1.7 Ya Terbaru guys ya Oke Nah untuk update-update Selanjutnya Pastikan itu teman-teman Subscribe channel ini Untuk pembahasan Winlator ya Oke Semakin Sini atau semakin update Nanti semakin bagus guys Itu pasti ya Itu mau udah hukum alamnya Teknologi ya Seperti itu Oke Jadi seperti itu aja Untuk di video kali ini Ya Yang mau coba Saya sertakan di deskripsi box Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya